Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Permisi. Sebelah kiri. Oh ini. Oh iya iya. Baik, baik. Oh masih kosong karena memang belum buka ya. Perkait dengan Joko Chandra di Indonesia, apakah murni hanya satu hal, mengurus PK peninjauan kembali? Tidak semata-mata ngurusi PK. Itu sudah dikonfirm oleh Anita sendiri bahwa Joko Chandra ke sini untuk rapat pemegang saham. Satu yang cukup disorot oleh negara itu adalah penyewaan gedung Wisma Mulia. Satu dan dua oleh OJK. Yang sudah dibayar tahun 2016. Sekitar 480 M. Luar biasa. Tapi oleh OJK tidak ditempati. Ada kerugian negara di situ? Jelas. Ini sudah ada di ranah Mahkamah Agung. Polisi tidak bisa ikut campur, jaksa tidak bisa ikut campur kalau dia ngajukan PK lagi. Nah pengawasan masyarakat sekarang, saya percaya pelototan-pelototan masyarakat itu sangat efektif ya. Untuk mengawasi dunia peradilan. Kalau seandainya kemudian nanti ada PK lagi, maka Hakim menerima dan kemudian memproses sampai kemudian memutus. Masalah diputus apa, putusannya apa, ya saya tidak boleh mengandai-andai. Kasus hukum Joko Chandra telah resmi diumumkan. Upaya hukum luar biasa. Peninjauan kembali. Ditolak pengadilan. Tapi bukan Joko Chandra namanya. Jika hanya terima nasib, ada sejumlah jaksa yang diperiksa karena dugaan pengkali konengannya. Juga seorang pejabat tinggi polisi. Seorang jenderal dan tersangka. Apa yang akan dilakukan setelahnya oleh Joko Chandra? Aiman akan mengungkapnya. Termasuk bagaimana kemudian Joko Chandra berpat gulipat di antaranya. Saudara saya Aiman Ucaksono. Ikuti saya. Action. Ini adalah foto seorang jaksa yang bertugas di lingkup kejaksaan agung. Kira mahkamah agung juga harus mengawasi proses selanjutnya. Sebelas tahun dalam pelarian, buruan kasus korupsi hak tagibang Bali Joko Chandra berakhir. Penangkapan Joko Chandra bermula dari pembentukan tim khusus oleh Kapolri Jenderal Idam Ajis bekerja sama dengan kepolisian di Raja Malaysia. Tak butuh waktu lama. Dipimpin langsung oleh kabar es krim Komisaris Jenderal Listio Sigit. Tim khusus berangkat ke Malaysia dan menangkap Joko Chandra. Pelarian panjang sang koruptor licin ini pun terhenti. Setibanya di Jakarta, Joko Chandra lantas diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk menjalani hukuman dua tahun penjara. Namun, penangkapan Joko Chandra tak langsung menuntaskan kasus yang menjeratnya. Ada kasus lain yang masih nyata tertinggal di belakang. Mulai dari keberhasilan masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi, membuat KTP elektronik dengan karpet merah, pengajuan PK, hingga munculnya surat jalan. Pada dugaan kuat dari hasil penyelidikan polisi, Joko Chandra Kongkalikong dengan Jenderal Dibares Krimpolri. Lakangan bahkan Joko Chandra ditemukan membuat surat jalan dua kali. Surat jalan pertama dibuat Joko Chandra pada tanggal 3 Juni 2020. Surat ini digunakan Joko untuk terbang dari Pontianak menuju Jakarta. Diduga digunakannya untuk datang dari Malaysia ke Indonesia lewat jalur Tikus-Entikong, Kalimantan Barat. Sementara surat jalan kedua terbit pada tanggal 18 Juni yang digunakan untuk perjalanan dari Jakarta menuju Pontianak pada 19 hingga 22 Juni 2020. Diduga untuk memuluskan kepulangannya Kuala Lumpur, Malaysia lewat jalur tikus yang sama. Tidak hanya itu, karena berada dalam situasi pandemi, surat bebas COVID pun kilat dikeluarkan tanpa kehadiran Joko untuk diperiksa. Luar biasa. Dua surat jalan tersebut dibuat atas perintah tersangka BCP PU. Kemudian surat keterangan pemirsaan COVID nomor 1561 dan surat rekomendasi kesehatan nomor 2214 yang dibuat di pusdok kesepori. Terkait dengan konstruksi pasal tersebut, maka tersangka BJP PU telah menyuruh membuat dan menggunakan surat palsu tersebut di mana saudara AK dan TST berperan menggunakan surat palsu tersebut. Atas kasus ini, seorang jeneral di Bares Krimpolri, Brikjen Prasetyo Utomo, dijerat tiga pasal pidana. Dua jeneral lainnya dicopot dari jabatan. Jenderal Prasetyo dikenakan pasal pidana pembuatan surat palsu. Ancaman pidana atas pasal ini hingga enam tahun penjara. Sang jeneral juga terjerat pasal KUHP tentang hukuman bagi petugas yang meloloskan tahanan atau lalai. Atas pasal ini, ia terancam hukuman pidana empat tahun penjara. Dan terakhir, Brikjen Prasetyo juga dijerat pasal pidana karena diduga menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau menghalang-halangi penyidikan. Atas kasus ini pula, polisi resmi menetapkan tersangka kepada pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking. Belakangan pula muncul informasi baru bahwa ada pertemuan Anita Kolopaking bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun, belum diketahui persis apa isi pembicaraan. Belum selesai pemeriksaan, muncul informasi paling baru. Seorang jaksa di lingkup Kejaksaan Agung berada satu pesawat dengan pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menemui Joko Chandra. Kasus ini pun kembali memunculkan pertanyaan. Apa yang dicari semua ini? Benarkah bermuara pada satu tujuan Joko Chandra bebas murni? Atau ada hal lainnya? Ikuti Aiman yang akan membuka rahasia Pat Gulipat Joko Chandra. Saudara Pat Gulipat Joko Chandra terus berkembang. Sebelumnya, seorang Jenderal Bintang 1 di Bares Krim Pori dicopot dan salah seorang di antaranya dikenakan jeratan pidana atas dugaan apa yang telah dilakukannya terkait dengan kasus Joko Chandra, yakni surat jalan dan surat keterangan bebas COVID-19. Lalu belakangan, muncul video pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, yang berada bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriyatna. Belum selesai proses pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriyatna. Muncul informasi baru. Informasi baru ini terkait dengan foto antara Joko Chandra, pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, bersama dengan seorang Jaksa yang disebut dengan Jaksa Pinangki Malasari di kantor Joko Chandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya akan tunjukkan, Saudara. Ini adalah foto seorang Jaksa yang bertugas di lingkup Kejaksaan Agung. Seorang Jaksa yang belakangan diketahui bernama Pinangki ini berfoto dengan Joko Sugiharto Chandra dan pengacaranya Anita Kolopaking. Ada foto kedua, Saudara. Sang Jaksa yang juga berfoto dengan Joko Sugiharto Chandra hanya berdua, tampak seperti di ruang kerja Joko Sugiharto Chandra. Apa yang bisa disampaikan di sini? Keduanya berfoto di waktu yang berbeda. Informasi yang saya dapatkan, pertemuan ini dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia di kantor Joko Sugiharto Chandra. Sang Jaksa berangkat bersama dengan pengacara Anita Kolopaking, satu pesawat dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia pada bulan November 2019 lalu. Atas informasi ini, pihak Kejaksaan Agung telah memeriksa Jaksa Pinangki dan ia telah dicopot dari jabatannya karena pergi ke luar negeri selama sembilan kali tidak dengan izin pimpinan. Namun satu yang masih dalam pendalaman pemeriksaan oleh Jaksaan Agung yakni pertemuan antara Jaksa Pinangki dengan buronan kelas kakak Joko Sugiharto Chandra. Berikut pernyataan dari pihak Kejaksaan Agung. Diperoleh bukti dari hasil pemeriksaan tersebut terlapor atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari SHMH Jabatan Kepala Sub bagian Komantuan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yaitu telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapatkan izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali dalam tahun 2019 sesuai dengan keputusan Wakil Jaksa Agung tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural artinya dinonjokkan kepada terlapor yang sudah saya sebutkan tadi saudara ikuti ikuti saya eksklusif terkait dengan Joko Chandra di Indonesia apakah murni hanya satu hal mengurus PK peninjauan kembali tidak semata-mata mengurusi PK bahwa Joko Chandra kesini untuk rapat pemegang saham satu yang cukup disorot oleh negara itu adalah penyewaan gedung Wisma Mulia satu dan dua oleh OJK yang sudah dibayar tahun 2016 sekitar 480 M luar biasa tapi oleh OJK tidak ditempati ada kerugian negara disitu jelas